Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kajian siang ini halaman 291 Tentang Jadi ikutnya Jadi bab disini menerangkan Cara Allah memberi fitok Atau membuat fitok Fitok itu satu perintah Dari Allah kepada kita Itu ada sekian cara yang dilakukan Allah Disebut Jadi misalnya gini Yang menerima wahyu itu kan Mau gak mau Nabi Muhammad Tapi problemnya punya kasus itu umatnya Tapi Allah kan gak mungkin Menghentikan langsung sama umatnya Mau gak mau harus lewat Gancing Nabi Misalnya perceraian itu terjadi pada Nabi Apa pada umatnya Pada umatnya Tapi yang Menerima wahyu itu Nabi Apa umatnya Nabi Maka nanti aturan hitabnya begini Pertama Tapi terus hanya unik Jika kalian menceraikan istri kamu Karena mau gak mau yang disitop itu Nabi Karena yang terima wahyu Tapi yang ngalami kasusnya Kasus itu Umat Utang yang gitu Nabi itu tukang utang apa tidak Kan tidak Tapi umatnya sering Utang Kadang sampai mati ya Tinggal utang Mau gak mau harus dijelaskan Yaitu Ida tadayatum bidainin Ila ajalimu samman Waktu Sehingga dalam teori Ulumul Quran disebut Khitobunlin Nabi Khitobunli Umati Mengkhitobi Nabi Dalam hal-hal yang Sifatnya kasuistik Itu sebetulnya Hakikatnya khitob Kepada umatnya Tapi mau gak mau Komunikasinya Allah Tentu kepada Nabinya Tapi yang punya kasus itu Umatnya Kayak kasus tolak Kasus utang-piutang Sehingga ini perlu diketahui Supaya orang itu Gak ngira bahwa itu Tentang Nabi Misalnya Ita tolak utumun nisa'a Fatallikuhunna li'iddatihina Wa ahsul Ita Itu bukan Nabi mengalami tolak Tapi siapa? Umatnya Begitu juta utang-piutang Dan seterusnya Sehingga ada aturan Di khitob Khitob itu Ada tiga Khitobun li'umlin Nabi Wal murad yu'an Nabi Allah menghentikan kepada Nabi Yang dimaksud Yang memang Nabi Dua Allah menghentikan kepada Nabi Tapi yang dimaksud Umatnya Ketiga Allah menghentikan kepada Nabi Yang dimaksud juga Nabi Plus Umatnya Berarti ada tiga Tiga bagian Dan semuanya itu Oleh ulama harus dipelajari Karena kalau tidak dipelajari Nanti itu ada beberapa hal yang Yang paradok Paradok itu Tadodi Misalnya begini Saya beri contoh Nabi itu berkali-kali Sesuatu halal yang paling dibenci Allah itu Tolak Cerai Oke Tapi ada masalah pada umatnya Yaitu umatnya itu Nekah itu Bisa iya bisa tidak Karena ya perilakunya Umat itu kan gak jelas Kalau dalam guyonan kiai Ya kadang umat Islam Kadang Islam yang kumat Jadi potensinya ya dua itu Kadang umat Islam Kadang Islam yang Kumat Jadi ya potensinya itu Sehingga dalam tradisi ulama Kalau akad nikah Itu fair secara ilmu Ya saya ulang lagi Nekah dalam tradisi ulama itu Unik Sebetulnya itu gak simpatik Tapi harus kita dengar Sangat-sangat gak simpatik Kalau kamu dinekahkan kiai itu Biasanya gimana Wuzawi juga Alama amarokab wahubihi Min imsakim bima'ruf Autasrihim Itu kalau Diterjemah itu Maknanya itu kacau Kamu saya kawinkan Dengan satu perjanjian Kalau sebaiknya terus Ya terus Kalau sebaiknya cerai ya Cerai Itu barokannya orang Gak tahu bahasa harap itu Ya amin amin Waduhal itu kalimat itu Sebenarnya agak kacau Karena Pertama nikah sudah Saya kawinkan kamu sesuai panduan yang diperintahkan Allah Panduannya orang nikah itu hanya dua tadi Min imsakim bima'ruf Kalau baik ya Terus Au Tasrihim Kalau tidak baik ya Cerai Hadirin bilang amin amin Terus Ya sudah Terus Kobil itu nikah Wata Wijay Tapi itu ilmu Islam itu agama yang pro ilmu Jadi cocok tidak cocok Kalau itu satu potensi dibicarakan Sehingga Setiap khitab kepada nabi itu Terus hanya ada kata Muhammad kamu harus menerangkan Islam itu begini-begini Tapi kalau mereka menolak ajaran kamu Jadi potensi nerima ya dibicarakan Potensi menolak Ya dibicarakan Makanya ini saya beri Supaya barokah Dapat barokahnya Dulu saya baca Fa'idatun kola ibnul Qayyim Ibnul Qayyim itu muridnya Ibn Temi ya Ta'ammal khitab al-Qur'an Tajit malikannahu al-mulkukulluh Wallahu al-hamdukulluh Azimmatul umuri kulliha biyadi Wa masdaruhaminhu wa mauriduha ilaihi Mustawian alal arsi la takfa'alhai khofiyah Min aktari mamlakatihi Aliman bimafi nufusi abidihi Muttali'an ala asrorihim wa ala niyatihim Mun faridun bittadibiril malakah Yasma'u wa yaro wa yu'ti wa yamna wa yuthi Buwayu akib wa yukrim Jadi begini maksudnya Khitab itu otoritas dari Min al-aqla ilal adna Dari yang lebih kuat ke yang lebih bawah Itu namanya Khitab Kemudian harusnya Kita-kita semua sebagai manusia itu Sebenarnya orang yang tidak sah Memberi Khitab, memberi perintah Karena kita sendiri Tidak berstatus kholik, pencipta Jadi misalnya gini Saya janji sama-sama Besok datang ke saya Kamu tak kasih uang Besok saja saya tidak mesti hidup Jadi janji itu sudah salah Besok saja saya tidak mesti hidup Kalaupun hidup saja Uang saya terbakar Atau dicuri orang Maka disini dibutuhkan Otoritasi Khitab Harus diberikan Dat yang punya otoritas penuh Yaitu dat yang tidak akan mati Yang tidak akan lumpuh Yang tidak akan mengalami Satu gangguan sosial Sebab itu dalam pandangan ulama tafsir Itu punya akibat Saya ulang lagi Punya akibat Bahwa hanya Allah yang Berhak memberi apa? Khitab Sehingga sangking kerennya Allah itu Bisa khitabun lil makdum Ini disini nanti ada contohnya Sesuatu yang tidak ada Kemudian Allah bilang kun Menjadi Ada Sehingga Allah itu tidak bisa dibantah Tidak bisa ditentang Karena bisa apa saja Karena asbabul kudruh adalah Al-kholku Kalau dalam ilmu tafsir Kalau sampean dalam ilmu manusia Sepertinya melihat itu mata Kalau dalam ilmu tafsir Tidak Yang bisa menjadikan Anda melihat itu Menciptakan Seolah lagi ya Jadi kalau dalam ilmu tafsir Asbabul ru'yah itu Al-kholku Bukan al-basor Kalau kamu melihat Karena mata Berarti setelah jauh Tidak bisa Melihat Atau setelah tertutupi Tidak bisa Melihat Tapi kalau kamu Mengetahuinya Karena menciptakan Maka kapan saja bisa Melihat Misalnya gini Saya punya emas Satu gram Kecil sekali Satu gram Saya tanam Di dalam monas Kedalamannya Satu meter Mbok saya sudah Di Jogja Saya tetap tahu Bahwa di monas Kedalaman satu meter Ada emas Satu gram Kenapa? Karena saya yang menciptakan Yang mengatur itu semua Sehingga setelah Saya di Jogja Setelah saya di mana-mana Tahu bahwa di monas Itu ada emas Satu gram Dalam kedalaman Satu meter Sehingga Allah ketika Mengatakan Saya ini Zat yang super tahu Itu kata Allah gimana? Ala ya'lamu Man Kholako Ala ya'lamu Ono tora ngerti Sopoman wong Zat Kholako Kang gawe Sopoman Masa orang yang menciptakan Kemudian tidak Tahu Jadi awal tahu itu Karena menciptakan Tapi kita sudah lama Jadi bodoh Karena kita Tahunya pakai mata Sehingga kita Mengatakan Bagaimana orang buta Bisa tahu Wong dia buta Kalau dia yang menciptakan Tetap tahu Tadi misalnya Orang buta Di kamar mandinya Masang paku Atau masang apa Dia tahu Kalau di kamar mandi saya Ada paku Kenapa kok tahu? Karena yang masang Saya Ini penting Saya utarakan Supaya nanti itu Gampang analisis Ayat-ayat berikutnya Otoritas itu Otoritas khitab itu Harus diciptakan dulu Baru setelah punya Otoritas Saya ulang lagi Baru Punya hak khitab Nah sekarang Enggak para raja Para presiden Para dosen Para kia itu Sering Melancarkan khitab Sementara dia Enggak menguasai Apa yang akan terjadi Makanya Allah mengkritik Kaburomaktan indawoi Antakulum Malatafalun Itu salah besar Ketika kamu Seakan-akan Memegang otoritas Pada sesuatu Yang sebenarnya Kamu itu Enggak pernah Melakukan Enggak pernah ikut mencipt Misalnya Cungguin anurotaku Subban mesti Uribmu kepenak Otoritas itu Dari siapa? Urib kepenak Ya di luar wilayah kita Kehidupan besok Juga di luar wilayah Kita Sampai Sampai kita Kalau mau kekuburan Itu Panduannya Nabi Bagaimana Kalau berdoa Apa? Assalamualaikum Darukawmim Muminin Wa inna Insyaallahubikum Lahikun Salam untuk kalian semua Dan kita Insyaallah Suatu saat Akan bertemu Insyaallah Padahal mati Itu adalah Satu keharu Tapi kalau yang dikuburan Itu orang Mu'min Kita tidak ketemu lagi Sama mereka Jika kita Manti kafir Karena nanti tempatnya Beda Yang satu alamatnya Surga Yang satu alamatnya Neraka Maka kata ulama Kata insyaallah Disitu adalah Kita masih berharap Mati dengan Status yang Sama Sehingga bisa Ketemu Ketemu Jadi itu Artinya gini Di selain Allah Itu bilang Janji Bilang khitab Itu tidak sah Dulu kan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Itu Saking yakinnya Setiap Problem itu Ada Malika Jibril Datang Saking yakinnya Suatu saat Ada orang Yahudi Tanya Muhammad Kalau kamu Nabi betul Beritahu kami Tentang Dulkurnen Beritahu kami Tentang Ruh Beritahu kami Tentang Luqman Luqman Al-Hakim Nabi karena Reputasi Harianya Dipandu Jibril Bilang Ya sudah Besok datang lagi Kesini Tak jawab Ternyata Jibril Tidak datang Padahal Semua Ditunggu Lama Tidak datang Sampai rutusan Padahal Yang tanya Orang Yahudi Yang Yang sukanya Buli Nabi Lama Tidak datang Lama-lama Protes Jibril ini Gimana Saya dalam Keadaan Tertekan Malah Datang Datang-datang Jibril Dengan tanda kutip Nyalah Yaitu Ada ayat Jangan katakan Besok bisa melakukan Sesuatu Tanpa Mensandarkan Itu semua Kepada Kekuasanya Allah SWT Akhirnya Semenjak itu Nabi Mensyariatkan Kalau kamu janji Harus mengatakan Insya Allah Kenapa ini Saya katakan Penting Karena nanti Khitab di Quran Itu supaya Proporsional Sekarang Banyak orang Mahami Quran Tapi Tidak mau Mempelajari Ilmunya Quran Termasuk Ilmunya Quran Tadi Ada tiga Ingat Khitabun Nabi Itu bisa saja Khitabun Li Umat Itu dalam Kasus-kasus Yang nabi Tidak ngalami Kasus itu Tapi yang ngalami Umatnya Nah kenapa Khitabnya tetap Kepada nabi Karena yang bisa Komunikasi Dengan Allah Itu hanya Nabi Makanya bisa Dilihat Di Yuhan Nabi Itu Mufrat Mufrat Muzakar Nabi Muhammad Itu satu Orang Yang berstatus Lelaki Kemudian Iza Tolaktum Itu kalian Semua Harusnya Kan kamu Karena dari Satu orang Ke satu Orang Tapi Wahai Nabi Jika kalian Umatmu Karena yang Alami Tolak Itu Umat Terus kedua Khitab Bunin Nabi Dan yang dimaksud Itu memang Nabi Kayak Sholat Tahajud Sholat Tahajud Itu Sholat Yang memang Untuk Nabi Karena Tahajud Yang menjadikan Punya hak Syafaat Itu hanya Nabi Sehingga Ngintikane ulama Nabi Itu wajib Tahajud Tapi kalau Umatnya Hanya Sunat Tahajud Jadi Nabi Itu Termasuk Ya Kelebihannya Sekaligus Bebannya Wajib Tahajud Tapi bagi umatnya Sunat Kenapa Karena Nabi Ingin Sekali Punya Hak Syafaat Kemudian Sama Allah Diberi Instruksi Diberi Syarat Muhammad Kalau malam Kamu harus Tahajud Supaya Kamu Nanti Diberi Hak Syafaat Itu Kalau Umatnya Tahajud Tidak Tidak Boleh Sampai Diteruskan Ayat Ayat Sah Ayat Masukah Karena Kamu Tidak Punya Hak Syafaat Di Syafaat Saja Tidak Mesti Tapi Tapi Nabi Harus Tahajud Supaya Punya Hak Dan Dicatat Syafaat Itu Hadisnya Suha Semua Di Bukhari Ada Di Muslim Ada Cuma Orang Berlebihan Cara Menolak Syafaat Atau Mengimani Syafaat Ada Yang Berlebihan Ngimani Sampai Tidak Pernah Ngamal Baik Mentang Mentang Nanti Dapat Syafaat Kan Jeng Ada Yang Tidak Percaya Syafaat Itu Kebablasan Juga Padahal Itu Ada Di Hadis Sokh Semua Cerita Syafaat Itu Khitobun Nabi Dan Yang dimaksud Memang Nabi Sehingga Umatnya Tidak Wajib Tahajud Tapi Nabi Wajib Terus Ketiga Khitobun Nabi Sekaligus Khitobun Nabi Itu Yang dimaksud Di Hadis Arba Inna Wawiyah Wainna Wata Amar Al Mursalin Bima Amar Al Bihil Muminin Atau Dibalik Amar Al Muminin Bima Amar Bihil Mursalin Dipulak Balik Sama Yaitu Para Nabi Dikit Memakan Sesuatu Yang Tawibat Para Orang Mumin Juga Kena Khitob Memakan Sesuatu Yang Tawibat Ini Sama Jadi Ya Ini Ada Tiga Berarti Khitobun Nabi Tapi Yang Dimaksud Umat Khetobun Nabi Yang Dimaksud Adalah Nabi Saja Terus Ketiga Khitobun Nabi Yang Dimaksud Plus Umat Nah Kajian Seperti Ini Penting Karena Kesalahan Khawarid Khawarid Itu Satu Kelompok Ekstrim Yang Tidak Mengikuti Sayyidina Ali Juga Tidak Ikuti Sayyidina Muawiyah Tidak Khawarid Khawarid Jamaknya Khawarid Dia Keluar Dari Pikiran Ala Sayyidina Ali Juga Keluar Pikiran Dari Mahwi Hadisi Dia Khurut Khurut Dari Khawarid Serba Keluar Dia Tidak Ikuti Sana Tidak Ikuti Sini Akhirnya Disebut Khawarid Nah Khawarid Itu Orang Yang Berpikir Sesuai Kritik Yang Dilakukan Quran Tapi Mereka Lupa Bahwa Yang Punya Otoritas Kritik Itu Allah Karena Kalau Boleh Sama-sama Terganggu Kerajaannya Itu Hanya Allah Gini Saya Beri Contoh Yang Punya Hak Ketika Sepeda Motor Saya Kamu Pakai Yang Punya Hak Menentukan Itu Gasap Apa Pinjem Itu Saya Orang Lain Saya Ketika Yang Pakai Tidak Pamit Itu Teman Akrab Saya Atau Anak Saya Atau Orang Yang Saya Ridhoi Itu Namanya Gasap Apa Ini Harus Jelas Tadi Pagi Saya Ngaji Direkturat Saya Bilang Di Fekih Itu Ada Istilah Ulima Ridho Sesuatu Tidak Pamit Formal Tapi Sudah Diketahui Ridho Makanya Di Fekih Ada Bab Namanya Mu'atoh Tadi Pagi Saya Terangkannya Di Perdebatan Fekih Itu Ada Bab Namanya Mu'atoh Mu'atoh Dari kata Atoh Mu'atoh Saling Transaksi Yang Non Verbal Tapi Maklum Ya Seperti Kalau kamu Marung Itu contoh Kalau kamu Marung Di kantin Terus Makan Gedang Goreng Itu Nyuri Apa Beli Jawab Kalau Dikatakan Beli Kamu Belum Bayar Kalau Dikatakan Nyuri Terang Terangan Coba Kalau Mbak Milih Mana Itu Nyuri Apa Beli Kalau Beli Belum Bayar Kalau Nyuri Kok Terang Terangan Tidak Nyuri Apa Beli Jadi Ada Gedang Goreng Di Warung Kamu Datang Langsung Makan Ada Kerupuk Dimakan Ada Telur Rasin Dimakan Itu Nyuri Apa Beli Itu Itu Kalau Orang Fekir Dibabkan Dibabkan Kita Beli Mu'atah Akat Beli Lewat Jalur Mu'atah Menurut Imam Abu Hanifa Seperti itu Dikatakan Beliau Pakai Dalil Al-Adat Muhakkamah Bahwa Adat Itu Berposisi Seperti Hukum Karena Posisi Di warung Maka Ngambil Di situ Dianggap Memulai Akat Jual Beli Tapi Karena Ini Sesuatu Yang Yang Potensi Masalah Imam Shafi Mengatakan Itu Tidak Baik Tidak Sah Karena Nanti Kalau Asumsi Kamu Gedang Goreng Seribu Ternyata Diregani 5.000 Kan Mantel Resikonya Di situ Ya kan Tapi Kalau Misalnya Itu Dikatakan Makanya Imam Shafi Mengatakan Itu Profesional Itu Namanya Gormu Ketika Anda Bayar 5.000 Itu Namanya Tebusan Kesalahan Jadi Imam Shafi Melihat Tidak Jual Beli Tapi Tebusan Kesalahan Sehingga Kalau Saya Jadi Hakim Misalnya Pembeli Bilang Asumsi Saya Seribu Gus Terus Kata Baik Kata Penjual Tidak Gus Itu Tak Jual 5.000 Saya Harus Memenangkan Baik Memenangkan Penjual Karena Penjual Adalah Pemilik Gedang Goreng Itu Dan Posisi Yang Makan Adalah Perusak Barang Orang Lain Sehingga Dimenangkan Penjual Ya Dimenangkan Penjual Kenapa Dimenangkan Karena Cara Berpikir Fekih Karena Dia Yang Punya Otoritas Itu Punya Otoritas Kepemilikan Itu Dalam Fekih Mata Bapak Syafi' Itu Penting Dalam Analogi Surga Dan Neraka Orang Khawarid Itu Kalau Ada Orang Dosa Itu Dikatakan Sudah Ada Islam Lagi Dia Sudah Keluar Dari Islam Orang Dosa Itu Wajib Disiksa Oleh Allah Mereka Bilangnya Orang Yang Sangat Ekstrim Dalam Berpikir Dia Mengkafirkan Orang Yang Melakukan Dosa Besar Dihukumi Kafir Tapi Pendapat Ahli Sunnah Orang Dosa Besar Dosa Saja Tapi Dosa Dihukumi Kafir Kenapa Cara Berpikir Ahli Sunnah Surga Neraka Itu Milih Allah Kalau Yang Punya Saja Tidak Apa Ngapain Anda Yang Ribet Yang Punya Surga Neraka Itu Tuhan Dan Tuhan Memanggil Orang Yang Salah Disuruh Tobat Wahai Yang Berlebihan Yang Masih Dosa Ayo Kembali Ke Saya Kapan Saja Kembali Ke Saya Tak Terima Sehingga Dalam Matabali Sunnah Otoritas Ketop Otoritas Kepemilikan Yang Berhak Yang Punya Orang Lain Itu Nomor Dua Sehingga Tadi Kalau Anda Bawa Motor Saya Dan Anda Teman Akrab Saya Tidak Pamit Saya Kalau Saya Bilang Itu Gak Papa Gak Papa Kalau Saya Bilang Papa Gak Penting Orang Lain Sehingga Ini Wilayah Yang Agak Sensitive Tapi Ini Ilmu Mau Kita Harus Dengar Sehingga Ada Bab Ulimar Misalnya Ada Orang Makan Gedang Goreng Di Warung Ditangkep Pak Polisi Ini Pencurian Mesti Bakulnya Agak Terima Pencurian Memang Tak Cual Nah Yang Kasus Begini Yang Kasus Ini Mungkin Kasus Anak Anak Yang Masih Kos Atau Masih Mahasiswa Warung Kantin Dijaga Ibu Ada Anak Makan Lahap Dikira Belinya Kes Setelah Dimakan Ternyata Akadnya Utang Nah Itu Halal Apa Enggak Karena Asumsi Baiknya Monggo Monggo Karena Sudah Mengkhayal Nanti Ada Sekian Uang Kes Didapatkan Ternyata Nyadet Atau Utang Nah Kalau Ngomong Di Depan Bu Saya Mau Makan Disini Utang Kira Kira Enggak Boleh Itu Ada Sekian PR Makanya Makanya Saya Sering Muji Orang Orang Yang Enggak Alim Enak Enak Orang Orang Enggak Alim Karena Enggak Kesulitan Seperti Ini Kita Sebagai Peneliti VG Sering Kesulitan Nah Sama Anda Misalnya Naik Grab Atau Naik Taksi Atau Apa Ketika Anda Naik Itu Posisinya Enggak Sep Apa Pinjem Dikatakan Akat Sewa Belum Bayar Dikatakan Pinjem Nanti Harus Bayar Jadi Ada Sekian Masa Ilvigia Yang Jadi Perdebatan Apapun Itu Nanti Kata Finalnya Itu Diam Punya Yaitu Supir Taksinya Atau Baeknya Penjaga Warung Tadi Sehingga Hukum Itu Bagi Orang Lain Sudah Taksah Kecuali Bagi Yang Punya Nah Disini Ini Kelihatan Benarnya Ahli Sunnah Wajamah Ahli Sunnah Mengatakan Apapun Salahnya Seseorang Setelah Dia Beragama Islam Itu Wilayahnya Wilayahnya Allah Kita Tidak Bisa Berbuat Bapak Makanya Ada Ayat Muhammad Meskipun Kamu Kekasih Saya Kamu Tidak Punya Otoritas Menentukan Si Adi Maafkan Si Adi Siksa Otoritas Itu Hanya Bagi Saya Kata Allah Sehingga Banyak Orang Yang Nabi Kurang Serk Karena Membunuh Pamannya Hamzah Malah Dikasih Tobat Sama Allah Namanya Wahsi Wahsi Itu Orang Yang Nabi Tidak Suka Karena Pernah Membunuh Sayyid Hamzah Di Perang Uhud Tapi Sama Allah Marah Dikasih Tobat Sak Labah Yang Berakhir Dengan Su'ul Khatib Kita Tidak Pernah Tahu Kenapa Begitu Karena Begini Wilayah Yang Wilayah Yang Absolut Itu Hanya Milik Allah S.W.T Sehingga Nabi Kalau ketemu Wahsi Ya Bilang Iman Kamu Sudah Terima Islam Kamu Sudah Terima Tapi Saya Ini Manusia Tolong Sembunyikan Wajahmu Dari Saya Karena Kalau Saya Ingat Kamu Itu Mangkel Karena Ingat Kamu Kalau Mangkel Mangkel Sedikit Kayaknya Agak Boleh Mungkin Tapi Profisional Nabi Sebagai Manusia Tidak Berkenan Melihat Wahsi Tapi Sebagai Nabi Legawa Terhadap Imannya Wahsi Tapi Allah Sendiri Yang Ngendikan Lai Salakamnal Amri Se'un Awyatubah Coba Orang Munafek Kayak Apa Salahnya Orang Munafek Tapi Ketika Allah Ngendikan Tentang Orang Munafek Gimana Waiyu'adzibal Munafek Insya' Aw Yatubah Allah Bisa saja Menyiksa Orang Munafek Insya' Kalau Berkendak Aw Yatubah Atau Allah Mengasih Nah Karena Pendapat Ahli Sunnah Itu Lebih Valid Sesuai Ayat Ayat Quran Maka Yang Diikuti Mayoritas Di Dunia Dalam Ahli Sunnah Dan Itu Dimulai Cara Berpikir Yang Sedara Yang Berhak Menentukan Khitab Yang Punya Yang Berhak Menentukan Khitab Yang Tentu Yang Punya Alam Raya Ini Hanya Allah Makanya Allah Menzifati Dirinya Malik Yau Miki Kita Tidak Bisa Makanya Bahaya Pikiran Pikiran Kayak Khwarid Bahaya Sampai Tanya Saya Lalu Khwarid Kalau Siapa Anda Provokator Kalau Tanya Itu Tidak Boleh Provokator Pokoknya Pikiran Itu Salah Karena Membatasi Otoritas Allah Subhanahu Allah Itu Paling Tersinggung Kalau Sifatnya Dipakai Dicatut Di Sokhai Muslim Itu Ada Riwayat Di Hadis Muslim Termasuk Hadis Sokhai Itu Bukhari Dan Muslim Itu Ada Seorang Soleh Sujud Pas Pas Sujud Dia Di Injek Orang Preman Kira Kira Seperti Itu Kalau Di Injek Terus Yang Sujud Tadi Bilang Gini Ada Kata Wawahi Demi Allah Allah Tidak Akan Maafkan Kamu Saat Itu Juga Allah Ngasih Wahyu Kepada Nabi Di Zaman Itu Bilang Ke Yang Sujud Bahala Sujud Tak Cabut Dia Tidak Punya Bahala Dan Yang Menginjek Dosanya Tak Saya Tersinggung Kata Allah Hanya Distatuskan Tidak Bisa Memaafkan Padahal Saya Adalah Zat Yang Bisa Memaafkan Bisa Nyiksa Kenapa Status Saya Tinggal Satu Allah Kan Bisa Tapi Siang Sujud Menstatuskan Allah Hanya Satu Yaitu Menyik Kata Allah Kok Enak Saya Ini Tuhan Bisa Menyiksa Bisa Mengampuni Kenapa Status Saya Jadi Satu Kamu Kan Mesti Tidak Terima Status Kamu Dihilangkan Satu Terima Tidak Tidak Terima Sebagai Suami Kamu Tetap Punya Dua Status Bisa Meneruskan Nekah Bisa Mencerikan Coba Status Kamu Ambil Satu Tidak Boleh Mencerikan Istri Kamu Gendut Wala Cerewet Posing Bukan Wain Sama Mbak Juga Sebagai Istri Harus Ngurut Sama Suami Gini Gini Tapi Juga Punya Hak Rafak Hak Mengajukan Gugatan Cerai Jika Suaminya Tidak Jel Mau Nggak Dicabut Status Hak Rafak Nggak Mau Kalau Punya Suami Suwilek Julek Sangani Goda Perempuan Nah Itu Kan Nah Allah Itu Punya Status Bisa Memaaf Kan Juga Punya Status Bisa Menyiksa Terus Orang Orang Yang Sok Soleh Dengan Tanda Kutip Itu Kadang Kadang Inginnya Allah Itu Nyiksa Terus Sama Musuh Kalau Sama Dia Memaafkan Terus Corong Jowo Kan Aku Mbahmu Tapi Kira Kok Enak Jadi Ya Sudah Seperti Itu Lagi Lagi Kata Kuncinya Beri Otoritas Itu Hanya Kepada Allah Karena Dia Adalah Pemilik Otoritas Sejati Sehingga Zaman Nabi Siapa Saja Itu Ya Mungkin Orang Kayak Apa Dulu Khalid Bin Walid Perang Ukhut Kalah Itu Panglimanya Orang Kafir Zaman Itu Siapa Khalid Bin Walid Dan Dia Melakukan Pembunuhan Masif Zaman Itu Tapi Dia Dikasih To Namanya Khalid Bin Walid Tapi Salabah Yang Tukang Di Medjid Kadang Berakhir Seperti Itu Ya Sudah Akhirnya Kita Mau Tak Mau Sudah Interpreksi Kayak Apa Kalau Hati Kita Dibolak Balik Karena Cara Berpikir Tentang Islam Dan Tentang Ateis Atau Tentang Kekafiran Itu Mirip Satu Visi Makanya Hati-hati Mahasiswa Karena Senani Berpikir Sendiri Ada Melantur Kemana Saya Beri Contoh Saya Beri Contoh Sampai Kalau Sekarang Masih Miskin Berbahagia Karena Miskin Itu Mudah Jadi Orang Dermawan Kalau Orang Sudah Misalnya Sampaian Jadi Santri Saya Contohkan Biasanya Santri Kalau Sampai Kaya Kaya Kamu Miskin Punya Ayam Dua Tak Minta Satu Boleh Enggak Boleh Padahal Itu 50% Terus Punya Uang 100 Ribu Tak Minta 50 Ribu Kira Kira Boleh Enggak Boleh Padahal Itu 50% Tapi Kalau Kamu Kaya Punya Uang Satu Milyar Tak Minta 500 Juta Boleh Padahal Itu Berapa 50% Gampang Mana Dermanya Orang Kaya Sama Orang Miskin Untuk Mengamal 50% Itu Mahasiswa Yang Masih Miskin Miskin Uangnya Hanya 100 Ribu Nraktir Temannya Habis Tidak Masalah Padahal Itu Berarti 100% Uang Setelah 50 Ribu Diminta Temannya Dikasihkan Semua Padahal Itu Aset Satu Satunya Salabah Itu Cara Berpikir Gitu Sehingga Allah Tersinggung Saya Beri Contoh Salabah Itu Singkat Ceritakan Kalau Habis Jamaah Salam Langsung Lari Pulang Ditanya Sama Nabi Kenapa Kamu Kesusu Pulang Istri Saya Di rumah Masih Belum Pakai Baju Karena Gantian Sama Saya Saking Miskin Baju Gantian Sama Enggak Bayangkan Lalu Di rumah Telanjang Kayak Apa Berarti Kamu Porno Kamu Porno Pokoknya Ceritanya Seperti Itu Gantian Pakai Singkat Cerita Rasulullah Ini Didoakan Kayak Sampai Tiga Kali Nabi Bisa Miskin Lebih Baik Bagi Kamu Lama Sampai Memaksa Nabi Berdoa Beliau Kayak Salabah Agak Salah Dia Minta Paket Kayak Barukah Tapi Mintanya Kayak Saja Diturut Kayak Pertama Punya Kamping Di Pegunungan Kalau Di Arab Kamping Diletakkan Di Mabenal Jabalen Di Antara Dua Lembah Itu 40 Sampai 80 Sampai 4000 Singkat Cerita Ketika 40 Nabi Sudah Memerintahkan Sahabat Diminta Zakat Berarti Kalau 40 Itu Satu Kalau 80 Kira Kira Dua Ya Sudah Sebetulnya Ketika 40 Kalong Satu Terkurangi Satu Zakat Itu Kan Ringan Karena Masih 30 Sembilan Satu Juta Jangan Satu Juta 500 Sudah Agak Berat Kamu Tidak Gini Saja Tak Beri Contoh Betapa Mudahnya Dermawan Bagi Orang Miskin Satu Juta Itu Zakatnya Berapa 25 Ribu Rubuk Lusur Kalau Dalam Bahasa Arab Berapa Kalau Bahasa Kampus 2 2,5 2,5 Itu Bahasa Keliru Saya Ikut Saya Berkali Saya Pernah Garap Matematika Cepet-cepetan Pakaran Matematika Itu Mesti Cepet Saya Karena Saya Ini Agak Bedui Orang Bedui Itu Cara Berpikir Lebih Gampang Jadi Kalau Orang Arab Tak Ajarin Matematika Arab Itu Tidak Ada Porogabit Jadi Begini Cara Berpikir Orang Arab Itu Berpikir Bertahap Ya Kalau 2,5 Itu Kalau Orang Arab Bilang Rubuk Usur Rubuk Usur Seper Empat Dari Seper Sepuluh Jadi Kalau Orang Arab Berpikir Bertahap Jadi Misalnya Satu Juta Seper Sepuluh Berapa Seratus Ribu Terus Seper Empat Berapa Dua puluh Lima Ribu Jadi Disebut Rubuk Usur Seper Empat Dari Seper Sepuluh Jadi Satu Miliat Cari Seper Sepuluh Nya Dulu Seratus Juta Terus Seper Empat Sehingga Enggak Usah Porogabit Jadi Orang Arab Kalau Bilang Seper Sepuluh Sama Seper Dua puluh Itu Tidak Bisa Karena Nanti Dada Porogabit Orang Arab Bilang Al Usur Atau Nisful Usur Misalnya Jakatnya Apa Itu Juru Berarti Seratus Seper Sepuluh Berapa Sepuluh Terus Orang Arab Kalau Misalnya Pertanian Kamu Biayai Jakatnya Seper Dua puluh Orang Arab Bilang Bukan Seper Dua puluh Nisful Usur Berarti Berapa Seratus Usurnya Sepuluh Separuhnya Seper Sepuluh Berarti Lima Lima Ini Bahasa Kamu Seper Dua puluh Iya Bahasa Orang Kampus Lima Seper Dua puluh Kalau Sepuluh Seper Sepuluh Kalau Orang Arab Bilang Apa Usur Atau Nisful Kan Gampang Gitu Ya Seorang Lagi Berarti Kalau Seper Sepuluh Nya Satu Juta Usurnya Berapa Seratus Nisful Usur Lima Puluh Gampang Mana Matematika Arab Sama Matematika Anes Dari Pada Sampai Puseng Ya Sudah Gitu Aja Pokoknya Di Diusurkan Suma Orang Arab Kalau Bilang Diusurkan Suma Berarti Satu Juta Misalnya Zakat Zakat Mal Kan 2,5 Berarti Satu Juta Usur Dulu Berarti Satu Seratus Ribu Zakatnya Rubul Usur Seper Empat Dari Seper Sepuluh Di Seper Sepuluh Dulu Berarti Seratus Habis itu Rubul Usur Seper Empat Dari Seper Sepuluh Berarti Jadi Jadi Gampang Jadi Satu Juta Tulis Saja Langsung Seratus Ribu Usur Terus Seper Empat Nya Dua Lima Gampang Mana Gampang 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 Nah Sekarang Bikini Kira-kira Kalau kamu punya Uang Satu Juta Diminta Zakat Dua Lima Ribu Enteng 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 Biasakan Kita punya Uang Satu Juta Naktir Teman Sampai Habis Ratus Ribu Dua Ratus Enteng Tapi Kalau Sudah Sepuluh Juta Sepuluh Juta Berarti Rubul Usurnya Berapa 250 Kalau Satu Mil Dua Puluh Lima Juta Wah Itu Sudah Pikiran Kamu Bikin Toko Baru Bikin Konter Baru Nah Kalau Satus Mil Berapa Dua ratus Nah Saklabah ini Ketika dimintai Zakat ketika Empat puluh Masih Gambing Empat puluh Enggak Mau Empat puluh Enggak Mau Sampai Hampir Empat ribu Kalau Empat ribu Misalnya Dibayai Rata-rata Lima puluh Satu Dibayai Bulat Berapa Per seribu Kan Dua puluh Ya kan Per seribu Kambing Kalau dipakai Lima puluh Saja Per seribu Kambing Berapa Dua puluh Kan Dua puluh Kalau empat ribu Lapan puluh Kira-kira itu Misalnya dipakai Lima puluh Apalagi itu Empat puluh Lebih banyak Lagi Akhirnya Nomentari Sohabat Yang disuruh Nabi Ngambil Zakat Wah ini Dak Zakat Pemerasan Karena jumlahnya Sudah signifikan Maka Kalau kamu Ingin Dermawan Sekarang Itu bisa Dermawan Lima puluh Per sen Punya Dua Ayam Kurus Lagi Diminta Mejit Untuk Sukuran Bawa aja Punya Kambing Kurus Dua Hata Kamu hanya Itu Ada Panitia Mejit Minta Sumbangan Kasih Satu Sudah Ngamal Lima puluh Persen Tapi Kalau Punya Sapi Limusin Dua Yang Persatu Harganya Tujuh Puluh Juta Kalau Diminta Satu Nilainya Tetap Lima puluh Persen Gampang Mana Orang Miskin Sama Orang Kaya Ngamal Orang Miskin Terus Kedua Hebatnya Orang Miskin Itu Kalau Ngamal Itu Dramatis Betul Jadi Makanya Kenapa Nabi Suka Orang Miskin Saya Pernah Ditanya Saya Punya Teman Yang Kaya Raya Dia Biasa Ngamal Satu Miliard Dua Miliard Dia Tidak Terima Fatwa Saya Kenapa Anda Pasti Muji Orang Miskin Ngamalnya Banyak Saya Sekali Ngamal Bisa Satu Miliard Setengah Miliard Tapi Kata Saya Ngamal Kamu Tidak Dramatis Tidak Seru Setengah Miliard Bangun Kondok Setengah Miliard Tapi Kalau Orang Miskin Misalnya Tukang Bica Orang Miskin Kan Pasti Kawannya Orang Miskin Kan Tidak Mungkin Miskin Utang Yusuf Kalah Kan Tidak Mungkin Kenal Saja Tidak Orang Miskin Utang Sesama Orang Miskin Itu Pasti Itu Hukum Sosial Nah Ternyata Itu Hari Itu Anaknya Tidak Makan Hari Itu Istrinya Mau Kelahiran Utang Sesama Miskin Dihutangi Rp50.000 Tapi Uang Ini Dramatis Kalau Hari Itu Tidak Makan Mati Artinya Apa Ada Orang Amal Satu Miliard Untuk Bangunan Kadang Aksesoris Yang Satu Utangi Rp50.000 Tapi Taruhannya Nyawa Nah Sekarang Nyelamatkan Nyawa Sama Bangunan Keren Mana Maka Berbahagialah Orang Miskin Karena Komunitas Mereka Ini Utang Pihutang Urusan Apa Nyawa Jadi Lebih Dramatis Lebih Keren Makanya Utang Pihutang Orang Miskin Paling Diabadikan Quran Karena Lebih Keren Lebih Keren Karena Nyawa Ini Termasuk Kecil Sudah Kiai Agak Keren Sudah Kiai Agak Mapan Itu Kalau Orang Kaya Nawarin Saya Gak Ganti Mobil Ganti Aksesoris Mobil Itu Gak Keren Alinadikan Tetap Ngamal Pun Gak Keren Tapi Kalau Orang Miskin Saya Sering Dengar Cerita Mereka Itu Merih Cerita Yang Diabadikan Quran Itu Nabi Ngumumkan Saya Punya Tamu Tapi Hari Ini Saya Bisa Hormat Tamu Ada Sobat Yang Saya Rasulullah Perlu Dicatat Dulu Di Arab Tidak Ada Warung Tidak Ada Gufud Tidak Bisa Kamu Pesen Online Terus Nanti Delivari Gitu Gak Bisa Terus Akhirnya Datang Ke rumahnya Datang Istri saya Ada Makanan Tidak Ada Ada Hanya Untuk Jatahnya Bayi Terus Ya Sudah Bayinya Kamu Tidurkan Supaya Jatah itu Dimakan Tamunya Rasulullah Tapi Kan Jatahnya Orang Satu Tamunya Kan Malu Kalau Tidak Yang Nemanin Terus Ya Sudah Lampunya Dimatikan Pura Pura Kamu Nemanin Yang Yang Satu Ada Piring Sama Sindok Pura Pura Nemanin Yang Satu Makan Betul Itu Diabadikan Quran Karena Dramatis Sehingga Pagi-pagi Dia datang Ke Nabi Kamu Punya Amal Apa Sehingga Tadi Malam Ada Ayat Mereka Mengalahkan Kementingan Dirinya Sendiri Meskipun Punya Kementingan Sendiri Demi Tamu Tadi Terus Cerita Kita Tamu Tadi Malam Yang Saya Sanggup Menghormat Sebenarnya Saya Tidak Punya Apa Hanya Data Bayi Itu Dramatis Bayinya Ditidurin Dulu Tapi Tidak Disuntik Ganja Tidurin Biasa Suami Saya Pura-pura Nemanin Lampu Dimatikan Mungkin Tamunya Sanggeng Laparnya Tidak Penting Makan Jadi Maka Sebetulnya Orang-orang Miskin Tidak Usah Hiru Wah Itu Tapi Sesama Orang Miskin Kalau Temannya Minta Tolong Itu Mesti Dramatis Istri Mau Kelahiran Kematian Kelaparan Yang Diselamatkan Seru Semua Artinya Gini Kalau Miskin Nikmati Saja Ada Peluang Menyalip Bahlanya Orang-orang Tapi Yang Kaya Tetap Kaya Kalau Semuanya Miskin Nanti Yang Miskin Kerja Dimana Kembali Ketadi Ilmu Khitok Kalau Ini Tidak Dipelajari Maka Orang Khwarid Ini Megang Otoritas Tidak Bisa Mereka Tidak Nguasai Pintu Surga Mupun Pintu Neraka Tidak Bisa Mereka Dengan Seenaknya Tobatnya Orang Yang Pernah Gini Tidak Diterima Tidak Bisa Wilayah Terima Tidak Itu Wilayah Allah Subhanahu Wata Sehingga Kita Tetap Berpendapat Sesuai Eksplisit Yang Ada Sehingga Tidak Boleh Kita Pegang Otoritas Agama Tidak Boleh Kita Hanya Bisa Menjelaskan Kalau Pegang Tidak Boleh Misalnya Saya Dengan Sampian Surganya Dulu Mana Bisa Dulu Jenengan Kok Bisa Keren Ngaji Tawaduk Mau Mungkin Saya Dari Bab Tawaduk Keren Sampian Di Bawah Saya Di Atas Di Bab Tawaduk Keren Sampian Sehingga Kalau Surga Jalurnya Tawaduk Mesti Dulu Sampian Karena Sampian Di Bawah Saya Di Atas Tapi Saya Nanti Protes Sama Allah Protes Posisi Saya Di Perintah Gayanya Mereka Duduk Di Bawah Tapi Merintahkan Saya Supaya Mau Mengajar Jadi Tidak Ada Sopan Sopannya Karena Mereka Merintah KIA Terutama DPPI Itu Tidak Sopan Sekali Karena Merintah Sehingga Kalau Yang Dipandang Makanya Masyur Ada Wali Itu Yang Satu Jadi Wali Karena Solat Di Sof Awal Keren Kan Sof Awal Fadilah Utamanya Luar Biasa Yang Satu Kalau Solat Di Belakang Terus Tapi Juga Jadi Wali Yang Depan Agak Protes Ya Allah Kenapa Ini Jadi Wali Padahal Solat Di Belakang Jawabannya Lucu Yang Di Belakang Kenapa Saya Malu Saya Ini Masih Banyak Dosa Banyak Salah Kok Di Depan Kok Kayak Suci Sendirian Jadi Kalau Kamu Soan Sama Raja Atau Sama Kiai Yang Paling Depan Itu Kan Yang Kepedean Dia Milih Yang Belakang Jadi Sopan Nasi Tidak Terlalu Dekat Orang Itu Tidak Pernah Tau Kadang Kadang Allah Itu Kita Tidak Pernah Tau Andai Boleh Dibahsakan Kita Tidak Pernah Tau Cara Berpikir Tuhan Jadi Allah Itu Zat Yang Mau Ya Itu Tadi Otoritas Penuh Makanya Saya Pernah Cerita Di Kitab Kitab Yang Saya Baca Itu Ada Dua Orang Yang Ahli Neraka Sudah Di Neraka Ini Sekaligus Ijazah Saya ulang Lagi Sekaligus Ijazah Bisa Dipraktekkan Nanti Setelah Itu Dua Orang Dipanggil Ke Surga Sama Allah Allah Tanyanya Enak Di Neraka Ya enak Bistit Ya enak Bistit Di Neraka Ya sudah Kembali lagi Ke Neraka Lari Kencang Lari Menuju Neraka Lari Sama Allah Dipanggil Lagi Kenapa Kamu Semangat Ya Allah Saya Ini Kapok Saya Ini Trauma Dulu Ketika Engkau Perintah Saya Lelet Sekali Disuruh Sholat Lelet Disuruh Zakat Lelet Maka Ini Dengan Perintah Saya Semangat Supaya Enggak Mengulang Kesalahan Yang Sama Akhirnya Sama Ya sudah Di surga Karena Semangat Lari Menuju Neraka Maka Ini ijazah Nanti Kalau Di Masar Kamu Dipanggil Ayo Masuk Neraka Harus Semangat Semangat Harus Semangat Oke Semangat Lari Pernyata Kalau Enggak Dipanggil Lagi Akhirnya Barukah Semangat Semangat Itu Dia Di surga Kita Enggak Pernah Tahu Cara Berbikir Tuhan Nanti Boleh Dibasakan Seperti Yang Satu Ayo Kembali Lagi Neraka Tolah Tolah Jalan Nolai Lagi Sampai Semangat Nolai Lagi Terus Ditanya Kenapa Kamu Tolah Tolah Saya Enggak Pernah Ngira Ya Allah Ketika Engkau Panggil Di surga Kemudian Kau Kembalikan Lagi Ke Neraka Ya Sudah Kamu Di surga Barukah Nya Khusnudzan Jadi Jadi Tuhan Itu Unik Makanya Dalam Tradisi Ulama Itu Ad-dinu Ar-riwayah Agama Itu Riwayat Sebagian Diredaksikan Agama Ini Ilmu Ini Agama Maka Lihat Riwayat Karena Kita Tidak Pernah Tahu Cara Berpikir Tuhan Kita Harus Ngikuti Riwayat Yang Diutarakan Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Karena Kita Tidak Pernah Tahu Kayak Tadi Ada Orang Diinjek Kita Mestikan Terprovokasi Ingin Bela Yang Sujud Menyalahkan Yang Injek Tapi Ketika Yang Sujud Mencatut Nama Tuhan Allah Tidak Akan Memaafkan Kamu Itu Tuhan Tersinggung Karena Sifatnya Direduksi Satu Diambil Satu Disembunyikan Satu Loh Dia Begini Mungkin Allah Maklumi Saya Tidak Akan Maafkan Kamu Tidak 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 Mencatut Namanya Allah Selama Hidup Tidak 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 Statusnya Allah Dan Allah Disifatkan Hanya Satu Dari Sifatnya Allah Yaitu Hanya Sifat Menyek Padahal Allah Punya Sifat Memaafkan Ini Hati Hati Bagi Orang Orang-orang soleh, orang-orang yang terlalu berpikir Keras dalam Islam, tidak boleh seperti itu Masyur itu kan Ada satu perkampungan yang sering Secara masif Terstruktural Mau menghabisi Nabi Yaitu namanya Kampung Usoyah Roklan sama Zagwan Tiga kelampung ini Sering koalisi mau menghabisi Nabi Sampai Nabi sering kunut Kunut Nazilah Allahumal'an Roklan wa Zagwan wa Usoyat asad Sering dipasukkan gitu Tapi Allah malah nurunkan wahyu Muhammad Kamu tidak boleh intervensi saya seperti itu Bisa saja mereka dapat hidah Semenjak itu Nabi meninggalkan kunut Nazilah Dan sebagian ulama mengatakan Itu awal diturunkannya ayat Laisalah kaminal amri Se'un aw yatuba alihim Aw yu'atiba Jadi ini sekali lagi Lagi-lagi ini bab khitob Jadi ya seperti kita punya Makanya orang itu tetap Karena otoritas itu bagi yang punya Maka kata malik Kata pemilik itu kunci Dalam ilmu tauhid atau ilmu tafsir Atau ilmu apa saja Misalnya gini Saya punya rumah Saya punya rumah yang ruangan depan itu ruang tamu Tentu dapat perlakuan khusus Sering steril, sering bersih Bahkan dihias, pakai bunga, pakai macam-macam Ruangan tengah biasa Ruangan belakang Buat ruangan sampah Buat WC Buat macam-macam Sah apa enggak? Sah, kenapa? Karena saya pemiliknya Apa? Karena saya? Tapi kira-kira yang sedang di ruang tamu Tanah yang sedang di ruang tamu Yang dimanjakan Juga enggak boleh kumul luhur Bisa saja suatu saat Saya ubah pikiran Rumah saya tak balik Dari menghadap utara ke selatan Yang dulu WC Jadi ruang tamu Yang ruang tamu jadi WC Langsung perlakuannya rubah 180 derajat Bisa 360 derajat Nah itu yang disini nih Kenapa orang soleh pun Tetap takut sama Allah Karena Allah itu Ya bisa melakukan apa Saja Sehingga tradisinya ulama Ketika zaman ini sudah rusak seperti ini Ulama-ulama tidak ada yang khawatir Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi Sebagai dat penuh Coba kita sudah enggak ditungguin Nabi Enggak ditungguin Wali Enggak ditungguin orang-orang soleh dulu Tapi agama itu ya jalan sampai sekarang Ada orang ngaji Ada orang sholat Ada orang zakat Andekan agama itu diserahkan manusia Sudah kita enggak bisa mempertahankan agama ini Di zaman seperti ini Tapi karena Allah itu Al-Hadi Dat yang Memberi petun Dan sifat Allah Ta'ala Pasti Pasti ada akibatnya di makhluk Seperti Allah mensifati dirinya Ar-Rezak Yang memberi rezeki Buat zaman buyut-buyut perang Di jajah Belanda Ya tetap makan Ya tetap kawin Kadang istrinya banyak Padahal zaman jajahan Belanda Kita yang enggak dijajah saja Susah Dulu itu babah kamu Istrinya satu atau dua Buyut-buyut kamu Banyak yang dua Padahal miskin Karena Allah Mencifati dirinya Ar-Rezak Buat keadaan kayak apa Orang tetap dapat ris Begitu juga Allah mencifati dirinya Al-Hadi Buat keadaan dunia rusak kayak apa Tetap ada yang dapat hidah Jadi kamu enggak usah khawatir Terhadap agama ini Karena Allah Mencifati dirinya apa Al-Hadi Dat yang memberi petun Kayak apa Amerika Kayak apa Korea Saya itu pernah di Korea Katanya negara ateis Di sana TKI-TKI yang nyari uang Ternyata di sana itu Bikin mecit Coba Kalau Allah mengendaki Di Korea ada mecit Karena bikin mecit Enggak boleh Kalau nyewa boleh Jadi Korea itu ada satu aturan Kayak di Jepang Kayak di umumnya negara maju Yang sudah fungsi sosial itu Tetap sosial Enggak boleh menambah yang baru Jadi kalau dari gereja Dibeli mecit boleh Tapi kalau tanah lapang Dipakai mecit Enggak boleh Karena ngurangi tanah Tapi kalau dari gereja Jadi mecit Boleh Dari bar untuk mecit Boleh Dari pantai aswan Jadi mecit boleh Pokoknya fungsi sosial Saya pernah ngaji di mecit itu Bawahnya bar Atasnya gereja Atasnya lagi mecit Kadang ya balik mecit dulu Bar Baru gereja Karena memang Yang sudah kawasan sosial Ya kawasan publik Ya untuk publik Kita tidak pernah mengira Kalau di sana ada Tauhid Tapi Allah itu Al-Hadi Apa? Allah itu Al-Hadi Sehingga ya Ada orang Indonesia Kerja di sana Terus Empat sujud Akhirnya mereka urunan Bikin mes Itu banyak yang santri saya Sering ngaji saya Ya saya ulang lagi ya Jadi cara mikir khitab Sama Allah gitu dulu ya Enggak boleh Kamu berpikir Khawarid Yang membatasi Kekuasaan Atau hidayatnya Allah Subhanahu Karena kita tidak pernah tahu Saklabah ngomong gitu Itu masalah besar Karena mengatakan Kekasihnya Allah itu Pemungli Karena tadi Wah ini tidak zakat lagi Tapi apa? Pungli Ini apa? Pemerasan Karena tadi Jumlahnya sudah sekitar 4 ribu Zakatnya kan Banyak Sekali Makanya saya mohon Saya model diku itu setuju Kalau zakatnya dimoni dari kecil Lebih ringan Misalnya kita gaji 1 juta Dipotong 25 ribu Kan ringan Tapi kalau gaji kamu 1 miliar Kan mendingan untuk bayar subir Buat yang jaga gudang Kan mesti pikir aja Sudah macam-macam Daripada dipakai Sek Ya jadi diantara Menganalisis Quran adalah apa? Dudukkan Allah sebagai Malikul umur kuliah Yang menguasai semua Urusan Tapi kalau kita apapun hebatnya Hanya sebagai ulama Hanya sebagai mufti Hanya sebagai Kiai Itu tidak punya otoritas Sehingga misalnya Banyak kan Misalnya anak yang kita cintai Kita mudali malah bangkrut Yang tidak kita mudali malah kaya Karena Urusan tidak di tangan kita Tapi di tangan Allah subhanahu Wata'ala Mejid juga gitu Mejid yang dikelola secara sehat Rame jamaahnya gini-gini Itu dikelola oleh manajemen Ada mejid yang kelihatannya sepi Jamaahnya ya sedikit Tapi kadang-kadang diridani Allah Kenapa? Karena mejid itu tidak menjadi problem sosial bagi komunitasnya Saya beri contoh Mejid rame tentu baik Tidak perlu saya ceritakan Mejid rame itu ya mesti baik Mejid yang banyak jamaahnya tentu baik Itu tidak usah dibicarakan Tapi ada beberapa mejid yang sepi Tapi Allah itu suka Kenapa? Karena lembaga agama itu tidak boleh mengganggu sistem sosial Jadi kita tidak pernah tahu cara berpikir Nabi Yaitu banyak kan sohabat Habis sholat duhur Bakdiyah di Mejid Kobliyah di Mejid Apa kata Nabi? La taj'alu buyu takum kuburan Jadi kita berpikir Kita berpikir Kita berpikir Kita berpikir Kita berpikir Kita berpikir Rumah kamu jangan jadikan kuburan Jadi sholat sunatnya di Mejid Bakdiyahnya di Mejid Pulang-pulang tanya Emah makanya dimana? Terus marah-marah karena kurang disediakan makanan Kan lucu kan? Di Mejid Kobliyah Bakdiyah pulang-pulang tanya Wah makanan tersinggung lagi Kalau belum disediakan Akhirnya apa? Anak-anak kita yang kecil Kenangan melihat bapaknya itu apa? Bapak itu orang yang kalau dari Mejid Tanya makanan Dan marah kalau tidak Kesampeian Coba kalau kamu datang dari Mejid Sholat Kenangan anak kamu apa? Bapak itu orang yang kalau datang dari pergi Sholat Sehingga kenangan anak-anak kita ini Melihat kita sholat sujud di rumah Sehingga Nabi membahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Kasih jatah Sholat Sehingga ulama mengatakan Jamaah itu paling baik Itu di Mejid untuk Jamaah Ferdu Untuk sholat sunat beberapa Malah sebaiknya di rumah Sehingga Saya ini sebagai Kiai ya sering bingung Bingungnya kadang Ada orang terlalu overacting Ingin Mejidnya ruwame sehat Yang satu enggak Saya ini sering dipamiti Ya saya akhirnya bingung Bingungnya ya Barukahnya ngalim itu bingung Kalau enggak ngalim malah enggak bingung Karena ya sudah harus gitu Sampai enggak beritahu ya Nabi awal ngendikan itu Juhilat lanal ardukulluha masjidhan Semua tanah Allah itu hakikatnya Apalagi ini rumah kita Anak kita biar menyaksikan saat kita sujud Saat kita baca Quran Saat kita ngaji Kalau semua ini di Mejid Semudian Anda di rumah Tahunya makanan Menuntut ngopi Menuntut Kenangan di keluarga kita Kurang baik Makanya Nabi bahasakan apa? Jangan jadikan rumah kamu sebagai Kuburan Apalagi ada pepatah lagi Al-ummu madrasatul ula Ibu adalah madrasah per Coba kalau kita ngajarin Quran di rumah Ya tentu Mejid ya tetap ada kegiatan Tapi jangan sampai mematikan rumah Sehingga kita sebagai ulama itu Ada Mejid rame ya seneng Ada Mejid setengah rame ya enggak apa-apa Asal efeknya menyebar ke masa Masyarakat Jadi rame nya Mejid ya baik Tidak rame Kalau yang rame ibadah di rumah-rumah juga Baik Maka dulu zaman Nabi Musa Malah istilahnya Waj alu buyu takum qiblata waakimu sholat Jadikan rumah kamu sebagai qiblat Sebagai tempat ibadah Coba kenangannya Nabi kalau sholat malam itu Di rumah apa di Mejid? Di rumah Sehingga Aisyah punya kenangan sampai Hatta warahmat kodamau Sehingga kakinya Nabi Bengkak Dan Nabi alami saja Kamu kira Nabi sholat punya Kayak anak-anak sekarang Karena ada ruang sholat Ternyata hanya dipasang sajadah sama tasbeh Enggak pernah dipakai Kalau Nabi enggak Yang dipakai sayidah Aisyah itu ya tempat sholat Sehingga kata Aisyah Nabi itu Sholat di tempat tidur saya Kalau Nabi sedang berdiri Kakiku tak selonjurkan Kalau Nabi sujud Kakiku tak ingkretkan Ya di tempat Ya di tempat Saya tidak Aisyah tidur Nabi sholat Pas berdiri kan berdirinya Nabi lama Aisyah Selonjur Pas Nabi mau sujud Kakinya diingkretkan Segampang itu Nabi Akhirnya apa? Kenangannya Aisyah sebagai istri itu Doa-doa Tahajud Coba kalau Nabi Tahajudnya di medjid Saya tidak Aisyah tidak punya kenangan Doa-doa apa? Tahajud Sehingga kita harus mengikuti Ngaji Kalau menuruti teori Sholat itu ibadah Sebaiknya kalau ibadah Ya di tempat Ibadah Tidak seperti itu Cara pandang Kata Nabi Semua buminya Allah Adalah saksi kita Ketika ketemu Allah Semakin saksi itu baik Banyak Maka semakin Baik Maka kalau sholat sunat Kesunatannya itu Bindah-bindah Tempat Tapi jangan terlalu Habis di sini Pakai mobil ke sana Iya Kalau di perempatan Ada orang cantik Tidak jadi diterusin Tapi ini sama saya cerita Jadi di antara Mengkaji Quran itu Mengkaji cara Allah membuat khidat Dan yang kunci semua adalah Allah adalah Yang otoritatif Malikul umurikul Pengendali dari semua Maka kalau nyifati Allah Ya tetap Jangan pernah mengambil Otoritasnya Allah SWT Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah ased